Kita ke wilayah Eropa. Maraknya penyebaran COVID-19 ini membuat Kanselir Jerman Angela Merkel mengambil langkah tegas. Menjelang Natal tahun 2020, Jerman mulai melakukan lockdown parsial hingga 10 Januari mendatang. Hal ini dilakukan untuk menekan penyebaran virus corona. Kanselir Jerman Angela Merkel memimpin diskusi soal krisis kasus virus corona pada minggu kemarin dengan para pemimpin dari 16 negara bagian di Jerman. Hasil diskusi tersebut diantaranya persepakatan untuk kembali menutup Jerman termasuk beberapa toko jelang Natal dikarenakan kasus infeksi COVID-19 terus meningkat. Penutupan toko-toko akan dimulai pada Rabu depan sampai setidaknya 10 Januari menurut catatan kantor Kanselir. Selain itu, sekolah-sekolah juga akan ditutup dan mengirim kembali para murid untuk belajar dari rumah. Sementara itu perusahaan-perusahaan juga mengirim kembali para pekerja mereka untuk bekerja di rumah atau work from home. Beberapa toko yang ditutup adalah mereka yang menjual barang non-esensial seperti salon rambut. Mengutip AFP, Perdana Menteri Negara Bagian Bavaria, Markus Söder, sudah sangat mendukung pelangkah penutupan. Bersama Merkel, Söder telah berupaya untuk melakukan pembatasan yang lebih ketat. Mereka memperingatkan bahwa penutupan kali ini yang menimpa bioskop, pusat kebugaran, dan tempat makan tidak begitu luas jangkauannya. Berbagai sumber IDX Channel